hai oke Assalamualaikum kembali lagi kali ini saya akan bercerita tentang suatu negara yaitu negara Jepang jadi pernah menonton di YouTube ya menceritakan tentang nelayan di Jepang ini ceritanya enggak tahu asli atau enggak tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil jadi ceritanya begini seperti yang kita tahu kan orang-orang Jepang itu suka banget makan ikan ya ikan seger bahkan yang masih mentah tuh orang Jepang suka banget tapi ikan mentah yang masih seger ya maksudnya yang baru kita ambil dari laut kita langsung langsung makan kan diolah langsung makan ceritanya begini jadi dulu nelayan-nelayan Jepang tuh memang enggak terlalu sulit untuk mencari ikan karena di apa di dekat dekat pantai ikan masih banyak kan jadi enggak terlalu repot untuk mencari ikan tapi lama-lama makin kesini persediaan ikan di laut yang dekat pantai itu semakin berkurang semakin sedikit makanya harus makin jauh ke tengah laut gitu nyari ikannya tuh makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh dan makin jauh gitu suatu saat terjadi hal yang kurang-kurang menguntungkan untuk para pelayan itu ketika mereka mengambil ikan di tengah laut yang lumayan cukup jauh lalu ikan itu dimasukkan ke ya dibawa ke pantai lalu dijual ikannya nggak laku ikannya nggak laku karena yang orang-orang Jepang nggak mau makan ikan yang nggak seger caranya adalah waktu ikan itu dimasukkan ke dalam kolam yang ada di kapal di saat ikan itu mulai-mulai melambat dan mulai capek untuk terus berlari dalam kolam dimasukkanlah ikan hiu kecil ke dalam kolam tersebut kita nggak kepikiran ya tapi ternyata itu berhasil katanya jadi ikan-ikan yang mudah udah mulai lelah udah nggak bergerak karena udah kecapean ketika dimasukkan ikan hiu kecil ke dalam kolam ikan yang tersebut secara semaksikan menghindari ikan hiu tersebut jadi sepanjang perjalanan dari laut ke pantai ke daratan itu sang ikan nggak berhenti bergerak karena menghindari ikan hiu tersebut itu unik loh ceritanya saya sampai oh iya betul jadi ya hikmahnya yang bisa kita ambil adalah oh iya kita lanjutin dulu yang tadi ya dan ketika itu berhasil ikannya dijual di daratan ikannya mahal terjual dengan harga mahal karena ikan tersebut seger gitu dan memang ikannya masih seger enak katanya yang mengenakan buktinya enaklah itu diolah jadi makanan tuh enak jadi hikmahnya adalah kalau kita pingin jadi orang yang berharga hebat segitu kita harus terus bergerak kita harus terus berkreasi gimana caranya untuk yang mau berbuat sesuatu melakukan hal-hal yang baik dan sebagainya jadi sampai jangan sampai kita berhenti setelah tidak melakukan apapun ya secara otomatis ya kayak ikan yang tadi nggak akan ada harganya gitu walaupun dihargai orang yang murah harganya jadi kalau misalnya ingin dihargai mahal ya gitu kita harus terus bergerak berkreasi menciptakan apa yang baru kreatif kreatif perempatif dan sebagainya barulah kita ya akan dibayang mahal untuk orang orang dan yang kedua adalah dalam hidup kita memang perlu sesuatu yang perlu ada sesuatu yang kita takutkan dan setiap hal yang ditakutkan kita masuk kita harus berpikir untuk hal yang positif seperti ikan tadi ikan tadi karena takut akan hiu itu makanya ya ikan tersebut terus bergerak itu karena takut sama hiu kerja tersebut dan harganya memang jadi mahal akhirnya juga sama sih kita harus ada sesuatu yang kita takutkan supaya kita terus berkarya terus berusaha bekerja ya mungkin salah satu contohnya bisa kita takut kalau misalkan ibu kita orang tua kita nggak bisa hidup bahagia ya itu jadi ketakutan kita kan tapi di diarahkan ke hal yang positif caranya kita kerja teras bagaimana caranya kita menjadi orang sukses sehingga sehingga ya kita bisa memberikan kehidupan yang layak dan memahagian ke orang tua kalau misalkan udah berkeluarga punya anak ya jadikan itu ketakutan gitu tapi dengan sesuatu yang positif misalkan kita takut anak kita nggak bisa sekolah tinggi nggak bisa apa nggak bisa mengajukan sekolah nggak bisa menikmati ya kehidupannya kita dengan ceritanya kita bekerja dengan terus bekerja terus bergerak dan sebagainya itu ya guys terima kasih mudah-mudahan inspirasi dan mencerahkan ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati